selamat pagi dan tetap semangat buat teman-teman semuanya selamat bersama kembali di channel saya kali ini kita akan kembali membahas sebuah game yang sedang tren yaitu game karastar nah hari ini barangkali teman-teman pecinta karastar menunggu-nunggu nanti jam 9 malam kenapa? karena nanti malam jam 9 malam pastinya lelang tahap 2 akan dibuka dan teman-teman semuanya nanti bisa membeli kara yang diinginkan tentunya teman-teman wajib mempersiapkan dana di wallet kalian karena untuk lelang tahap 2 ini nanti harga karanya berada di harga 0,35 BNB nanti teman-teman wajib memerlukan 3 buah kara untuk bisa bermain bersama di battle maupun di dungeon jadi persiapkan dana sekitar 0,35 BNB untuk pembelian kara nanti kalian wajib menyiapkan dana di wallet ini di metamask bisa kalian transfer untuk bisa membeli kara kemudian nanti langkah berikutnya kalian pastikan sudah terdaftar di whitelistnya baru bisa untuk membeli ini punya saya entah kenapa dari kemarin seperti ini namun sudah dapat email ya nanti untuk pembeliannya kalian langsung klik di tombol NFT auction disini kemudian nanti tombol ini akan aktif di jam 9 malam tinggal kalian klik untuk bisa membeli kara dan kita lihat coba guide nya bagaimana cara pembelian kara di tahap kedua lelang ini ini settingan umum ya masih seperti biasa ya disini yang paling utama adalah menyiapkan saldo BNB di wallet kalian ini ini secara umum nanti bisa kalian baca nah ini sudah ada ya contohnya disini sudah menyediakan 2 BNB untuk bisa membeli kara nanti tinggal login saja kemudian masuk di NFT auctions tadi disini nah disini kemudian nanti ada 3 jenis kara yang bisa kalian peroleh disini ada 3 clarity ya untuk karanya area normal kemudian real dan super rare kemudian 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 kelebihannya disini ya yang super rare seperti apa nah seperti ini jadi ada maksimum evolusion timenya bisa 120 kemudian divinity change nya 4 dan lain sebagainya bisa kalian lihat disini tentunya yang paling keren ya yang paling bagus itu yang apabila kalian bisa dapat yang super rare dan super rare disini bisa kalian lihat harganya nah disini yang warna kuning ini super rare harganya bisa mencapai mungkin ada yang 4 bisa 5 bisa 6 atau berapa tergantung nanti kalian bisa menjual nah ini aja yang extreme nih dijual 30 BNB ini yang dapat yang super rare ada yang 4,1 4,3 nah seperti ini bisa kalian lihat sesuai dengan ini ya box nya warnanya yang warna biru ini tadi yang normal kemudian ini yang rare yang warna ungu kemudian ini yang super rare jadi di mana tadi ya disini nah ini ya NR dan SR, pastikan jika kalian sudah punya karan nanti jangan sampai salah jual misalnya kalian punya yang SR kemudian kalian jual dengan harga murah tentunya akan sangat laku sekali dan itu sangat merugikan buat kalian yang memiliki yang karan yang super rare jadi perhatikan dulu karan yang kalian miliki itu jenisnya yang mana jangan sampai asal jual nah itu barangkali panduan untuk pembelian karan di lelang tahap kedua semoga kalian nanti bisa berhasil mendapatkan karan yang diinginkan oke terima kasih kepada teman-teman semuanya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih